Intro Assalamualaikum Pemirsa Masihkah Anda setia mencari kebenaran di dunia maya? Dalam merumuskan dasar-dasar ideologi kebangsaannya yakni Pancasila pada sidang BPUPKI Bung Karno mengakui banyak terpengaruh pemikiran dari luar seperti Dr. Sunya Chen dan Abars seorang Sosialis Belanda Oleh karena itu adakah kaitan historis dan ideologis antara doktrin Zionisme dengan Pancasila? Ternyata masih banyak loh misteri dalam Pancasila yang perlu diungkapkan secara terbuka dan terus terang oleh para ahli di bidang ini Di video kali ini kami akan membahas Zionisme dalam Pancasila yang kami bedah dari buku Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila menguat takbir pemikiran politik founding father Republik Indonesia Asas Zionisme Asas Zionisme sama dengan Freemansori Gerakan Zionisme dan Freemansori di seluruh dunia sesungguhnya memiliki asas yang sama Asas mereka sebut sebagai Khamskanun atau dalam bahasa Indonesia disebut Lima Sila dan dalam bahasa Sansekerta disebut Pancasila Pancasila Lima Sila itu adalah Berikut adalah penjelasan tentang Lima Sila di dalam doktrin Yahudi tersebut Pertama Monoteisme Kesatuan Tuhan atau Ketuhanan yang Maha Esa Hendaklah bangsa Yahudi bertuhan dengan Tuhan yang masing-masing dan merupakan kesatuan gerak Maka hai orang-orang ateis dan bebas agama di kalangan bangsa Yahudi Hendaklah engkau pun bertuhan dengan Tuhanmu sendiri Bukankah alam pun Tuhanmu dan bukankah kubrat alam pun Tuhanmu juga Kalian berlainan agama Kalian berlainan kepercayaan Kalian berlainan keyakinan Tetapi Kalian harus bersatu dan gunung Zionisme telah menantimu Hendaklah kalian tenggang-menenggang hormat-menghormati Hai Yahudi seluruh dunia Kedua Nasionalisme atau Kebangsaan Berbangsa satu Bangsa Yahudi Berbahasa satu Bahasa Yahudi Dan bertanah air satu Tanah air Yahudi Raya atau Israel Raya Ingatkah Anda dengan Peristiwa Sumpah Pemuda Mirip kan? Kongres Pemuda yang Pertama 1926 Itu di Freemasselari West Freemasselari itu Freemasson Freemasson Nah itu dulu adalah Itu pusat Freemasson di Indonesia? Iya Freemasson atau Freemasselari Itu dipimpin oleh Gubernur General Hindia Belanda Itu termasuk Raden Sukemi Raden Sukemi? Ayahnya Bapaknya Bung Karno? Bapaknya Bung Karno Tokoh Freemasson? Tokoh Freemasson Oke Iya kan? Didonasi oleh Freemasselari Oke Dan bahkan Rahib-Rahib Pada pidato Ketiga Humanisme Kemanusiaan yang adil dan beradab Berlakulah Janganlah kalian menjadi peniru Bangsa Babylon yang telah membuangmu Tetapi Bagi luar bangsamu Dan yang hendak membinasakannu Kalian adalah bangsa besar Dan engkau pun jika keperluanmu mendesak Berlakulah Syed Talmud baginya Keempat Sosialisme Keadilan sosial yang merata pada masyarakat Yahudi Sehingga setiap orang Yahudi menjadi orang kaya raya Dan menjadi pimpinan dimanapun ia berada Dan menjadi protokol membuat program Kelima Demokrasi Dengan cahaya tangkut dan masnah Dan segala ucapan imam-imam agung Bahwa telah diundangkan Bermusyawalah Dan berapatlah Dan berlakulah pilihan kehendak suara banyak itu Karena suara banyak Adalah suara Tuhan Freemasselari Di Eropa dan Asia Ternyata Gerakan Zionisme yang diemban dengan baik Oleh gerakan Freemasselari Telah berhasil menggarap korban-korbannya Baik di Eropa Maupun di Asia Mari kita buktikan Freemasselari Freemasselari Perancis pada tahun 1717 Masehi Berasaskan Plotisma Berikut lima dasar dari Freemasselari Perancis Dalam dasar Freemasselari Italia Terdapat perbedaan sedikit Dalam dasar Freemasselari Palestina Terdapat sedikit perbedaan juga Pandit Jawahar Nehru Pernah mempunyai gagasan dasar negara India Merdeka Yang dibahas di depan Indian Kongres Panspila Bandingkan dengan San Mincu I dari Sun Yat Sen Bandingkan dengan lima asas Aquinaldo Pimpinan Nasionalis Filipina Lima asas ini disebut asas yang lima Dari Gerakan Katipunan Bandingkan dengan empat asas Pridi Banoyong Dari Thailand pada tahun 1932 Masehi Bagaimana dengan Indonesia Bandingkan dengan lima asas Dari Muhammad Yamin Sekarang Dari semuanya Bandingkan dengan lima asas Dari Soekarno berikut Jadi Prinsip Indoktrinasi Zionisme Agaknya cukup fleksibel ya Karena mampu beradaptasi dengan pola pikir Pimpinan politik di setiap negara Ya mengenai urutan-urutannya boleh saja berbeda Tetapi prinsipnya tetap sama Mengacu kepada doktrin Baku Zionisme Pertanyaan saya sekarang Pancasila itu ada gak sih? Bagi saya gak ada pak Jujur Yang ada gambar Garuda Pancasila ada Teks Pancasila ada Tapi Pancasila itu gak ada Siapa yang mau anti Terhadap sesuatu yang gak ada Kalau Pancasila itu ada Akhir kita gak beli Lapangan kerja gampang Perusahaan-perusahaan saldonya nol Karena gak mengujar keuntungan Harta tidak ditulis harta Tapi di depan Tuhan Jadi kita akan mengerti dengan baik Apa yang terjadi di masa sekarang Kalau kita mengerti Pelajari sejarahnya Pelajari sejarah Sukarno was born in 1901 in Java The dominant Indonesian island Pungkarno Sebuah nama legendaris di Indonesia Kebesaran namanya Telah melampui jasa-jasanya Di mata pengagumnya Bungkarno Sang Presiden Republik Indonesia pertama Hampir-hampir tidak memiliki sisi negatif Bahkan Sebagian besar rakyat muslim Pernah mengangkatnya sebagai Ulil Amri Ad-Daruri bin Syauka Seorang sejauhan Arab Bernama Dr. Abdullah Tal Mencoba meneropong sisi kehidupan Sukarno Dari perspektif yang sama sekali berbeda Dengan yang kita kenal selama ini Maka dari itu Video selanjutnya Kami akan membahas Operasi ular berbisa di Indonesia Insya Allah Semoga kita tetap istiqomah Mencari kebenaran di dunia maya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.